Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jemput saya ditunggoni sampai ditiduri di kamar, jangan sampai tidak datang ke masjid ini, tunggoni di kuningan Pengurus jama'i anadatil ulama, syuryah, tanfidiyah, dan banom-banom yang lain yang saya hormati Yang kita banggakan, Bapak wali kota Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini acaranya tiga Satu abad, Israq Mikrod menyambut Ramadan Berkati telui Jadi Kita ini Sebagai umat Rasulullah Itu sampai kepada satu titik Dimana Bertemu dengan Berbagai macam Peradaban yang tersisa Jadi Umat Nabi Muhammad itu Umat yang Ketemu dengan peradaban yang masih Tersisa Yang sama-sama berangkat dari Kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Peradaban yang ditinggalkan oleh Nabi Musa Dalam agama yang namanya Yahudi Peradaban yang ditinggalkan Nabi Aisha Dengan jil Umatnya namanya Mas Rani Juga Bahkan masih Ketemu dengan Ahlul Kitab Yang lebih kuno lagi Tapi jarang ketemu Namanya Sobi Aikurami Karena masih menunggu Nabi Idris Yang hilang di langit dan tidak pulang Jadi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu Masih ada tiga agama Samawi Yang Tersisa Sobi'in itu yang akhirnya Dikenal dengan nama Sobi'ah Mandaiyun Itu umatnya Nabi Idris Gara-gara Nabi Idris naik ke langit Tidak pulang lagi Ada kisah Dulu tidak ada yang tahu Sobi'in itu siapa Karena Al-Quran tidak detail Tentang Sobi'in Tapi cerita tentang Sobi'in itu Malah ada dalam Maka Nabi Idris berdoa Ya Allah Kasian malaikat matahari Dia kepanasan Aku mohon Buatlah matahari ini Tidak panas lagi Sama malaikat Matahari Apul matahari tidak panas Terus Malaikat matahari Bilang sama Allah Ya Allah Kalau mataharinya tidak panas Ya karena kamu didoakan Sama Nabi ku Namanya Idris Kalau begitu Kapan-kapan Turun ke dunia Tak terima kasih sama Idris Sama pasti tidak pernah dengar cerita ini Saya nyarinya Jambulek Akhirnya Nabi Idris turun Assalamualaikum Eh malaikat matahari Turun Assalamualaikum Ya Idris Waalaikumsalam Kamu matahari Kok kamu turun Kalau mataharinya gelundung Gimana Tidak wong Temanku masih banyak Saya akan koordinatornya Berarti malaikat banyak Banyak temanku banyak Berarti cerita tentang Malaikat yang galak Itu ada Oh ada itu temanku juga Namanya Israel Kapan-kapan Saya boleh kenalan gak Ya boleh aja wong Itu juga temanku Nanti takwa Akhirnya Malaikat Israel turun Nabi Idris takut Ya Idris Apa Kamu nyari aku Mau nyari apa Enggak Kamu Israel ya Iya kenapa Mau tak cabut nyawamu Ya iya karena Aku itu dapat cerita Kamu tukang cabut nyawa Nah saya ini kan ditanya Umat saya Makanya saya pengen juga Ngerasakan biar saya cerita Bisa cerita terhadap umat saya Ya sudah kalau gitu tidur Cabut nyawanya Sama Nabi Idris Sama malaikat Israel 10 menit dikembalikan Nabi Idris Komplain sama malaikat Israel Ya Israel Katanya sakit Dicabut nyawanya Kok tadi gak kerasa Ya iya wong Kamu temannya temanku Kan aku gak enak Saya ini hidup lagi Kalau yang mati kemana Yang mati ya tergantung Kalau baik ya tak kasihkan temanku Namanya Ridwan Kalau nakal tak kasih temanku Namanya Malik Saya Karena boleh gak Boleh aja Wong itu juga temanku Akhirnya nengok neraka Sirotol mustakim Oh ini nerakanya orang Amerika Oh ini nerakanya orang Jelbon Setelah itu masuk surga Nah itulah Setelah di surga Kenapa gak mau pulang Ya memang cita-citanya Lihat surga Terus akhirnya Kamu Harusnya pulang Oh belum waktunya Saratnya masuk sini Sudah mati Sudah kemarin saya 10 menit Kalau kamu gak percaya Tanya malaikat Ya sudah Kalau gitu kamu sini aja Nah itulah Itu cerita ada dalam kitab Bani Israel Israel tentang Nabi Idris Yang akhirnya di dalam Al-Quran itu bisa menjelaskan Tentang Sobi'in Al-Kitab yang namanya Sobi'in itu Umatnya Nabi Idris Nah ketika Nabi Muhammad Jadi Nabi Sobi'in ini agak jauh Cuman kan kemudian Yang besar kan Yahudi zaman Nasrach Nasrach Yang punya basis Di Masjidil Aksa Karena keturunan Nabi Ibrahim Dari garis Isha Punya anak Yaakub Atau Israel Israel Punya anak 12 Nabi Israel Nabani Israel Israel Yang akhirnya punya basis Di situ Nah akhirnya Nabi Muhammad Basiknya adalah Masjidil Harum Nah problem Masjidil Harum Sama Masjidil Aksa ini Gak ada base-nya Sama-sama eksis Sama-sama Punya kitab Kalau kelahi Sama-sama kuat Dan yang Basiknya Masjidil Aksa ini Sebagian sudah bergerak Ke Eropa Membangun peradaban Taurat Peradaban Injil Dengan pusat di Roma Romawi Sementara yang Islam Baru Bang Bang kita Ini harus ada resolusi Kalau sampai Tidak ada resolusi Ya mesti habis Yang basisnya Masjidil Aksa Basiknya Masjidil Harum Ini mungkin Sama-sama gak bisa tumbuh Atau sama-sama hancur Maka harus ada Resolusi Konflik Maka resolusi Konfliknya adalah Minal Masjidil Harum Ilal Masjidil Aksa Jadi Allah ini Bikin resolusi Terhadap Agama yang ada Bahkan masih disebut Sebagai Ahlul Kitab Hilal Gunung Jati Karena Kekuatan ini Basiknya disitu Jadi problem dunia pun Diselesaikan Dengan Resolusi Nah yang di Masjidil Aksa Ini detail Tapi yang di Masjidil Harum Agar punya Kekuatan yang Berimbang Cerita Masjidil Harum Bikin detail Kelapak kaki Itu apa Itu punya Ibrahim Waktu berdoa Robbana ini Askantuming Duryati Biwatin Ghoiridi Zaraena'im Dapaitikal Baharom Robbana Liukimu Sholata Fajal Afidata Minan Nasi Tahwi Ilayhim Warsukhum Minas Samarotila Allahum Agar punya Kekuatan Untuk Kelayim Legitimasi Lekak Baik Apa Jelaskan Itu adalah Awala Baik Tifu Di Ahlin Nasi Tal Lati Bibak Katamu Bar Rokah Jadi Yahudi Jadi Awalnya Di mana Itu di gunung Itu Di Jabal Rok Rokmah Perjalanan Ibrahim Itu seperti Apa Jamarot Ula Wusto Akoba Sofamar Marwah Jadi Basis Historis Menjadi Sebuah Kekuatan Legitimasi Untuk Resolusi Konflik Problem Masjidil Haram Jama Masjidil Akso Jadi Hati-hati Makanya Palestine Ribut Ya Pasti Islam Yahudi Nasrani Karena Itu Tinggalannya Nabi Ibrahim Yang Sampai Sekarang Tidak Ketemu Resolusinya Makanya Yahudi Nasrani Islam Tawur Di Filistin Karena Resolusi Konfliknya Tidak Selesai Sampai Sampai Sekarang Akhirnya Ada Donator Donator Donasi Donasi Karena Ini Tidak Selesai Sementara Yang Masjidil Haram Masjidil Akso Selesai Lakum Tidak Lakum Tidak Lihat Tapi Yang Masjidil Akso Ini Resolusi Konfliknya Tidak Selesai Sampai Hari Hari Ini Kau Lahu Dua-duanya Ini Basis Barokah Makanya Ketika Bergerak Ke Eropa Ya Barokah Bangun Eropa Tidak Usah Ribut Injil Palsu Bahwa Yahudi Nasrani Bangun Peradaban Eropa Bahwa Barokah Masjidil Haram Salah Satunya Ke Indonesia Dan Tertata Di Indonesia Paling tertip Tidak Ada Yang Tertata Seperti Indonesia Jadi Barokah Masjidil Haram Yang Paling Tertata Paling Tersistem Itu Indo Indonesia Satu Contoh Rasulullah Dikasih Warisan Berbeda Wajal Ngakum Su'u Ba'u Waqaba Ilalita Arofu Titik Temunya Di Mana Di Indonesia Ada Agama Beda Suku Beda Bangsa Beda Dan Sekian Banyak Perbedaan Itu Ketemunya Di Indonesia Kalau Masih Di Arab Bangsanya Masih Satu Waktu Masih Di Arab Agamanya Baru Dua Basisnya Taurot Injil Dan Is Tapi Begitu Di Sini Banyak Bahkan Aneka Ragam Hantu Paling Banyak Disini Dan Basis Perbedaan Disini Diselesaikan Dengan Resolusinya Rasul Rasulullah Yang Tadinya Kerajaan Raja Hamba Kawulo Gusti Itu Terjadi Semuanya Disatukan Jadi Satu Dengan Cara Apa Seperti Yang Diperintahkan Rasul Allah Jadi Bahwa Kalian Adalah Para Pemimpin Tidak Raja Tidak Hamba Tidak Kapulo Tidak Gusti Tapi Seimbang Dan Kalian Semua Hidup Saling Bertanggung Jawab Konsep Rasulullah Tentang Raya Berlaksana Terlaksana Hanya Di Indonesia Indonesia Satu-satunya Negara Muslim Yang Mengambil Konsep Ro'iyah Hanya Indonesia Buktinya Apa Warga Indonesia Disebut Ro'iyah Disebut Rakyat Satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang Sanggup Menyebut Warga Bangsanya Dengan Sebutan Ro'iyah Atau Rakyat Hanya Muslim Indonesia Ini Satu-satunya Jadi Indonesia Ini bukan People Kalau People Itu Eropa Fox Populi Fox Day Suara Mayoritas Suara Tuhan Begitu Dia Mayoritas Mengatakan Wakil Itu Itulah Maka Khilafah Tahririyah Khilafah Alamin Hajil Tahririyah Hizbut Tahrir Sama Khilafah Alamin Hajil Isis Nggak Cocok Di Indonesia Karena Bertabrakan Dengan Konsep Ro'iyah Atau Rak Rakyat Karena Rakyat Sekuat Apapun Tetap Bisa Hidup Berbeda-beda Agama Suku Dan Bangsa Saling Bertanggung Kenapa Komunis Nggak Bisa Hidup Di Indonesia Dan Nggak Boleh Hidup Karena Komunis Itu Pluretar Pluretar Itu Adalah Kaum Miskin Yang Memimpin Begitu Dia Mayoritas ada diktator Floreta Riyad kolok-kolok, karena ini masjidnya negoro tadi, tak ada diskusi tentang landasan negara karena Cilbon ini sudah banyak yang gak paham dipikir Indonesia itu negeri Tawud aja lihat akhirnya mengadaptasi ikhwanul muslimin produk gagalnya Mesir mengadaptasi Hizbut Tahrir, produk gagalnya Filistin mengadaptasi Taliban, produk gagalnya Afga, Filistin hanya karena gak mau ngantri di belakang NO atau Muhammadiyah, akhirnya bikin aliran mengadaptasi produk gagal gak mau jadi follower itu aja masalahnya, ini kan tidak sampaikan makanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah maka di Indonesia ada konsep masyarakat kalau berbeda paham menggunakan konsep wasyawir humfil amri lahir konsep musyawah musyawarok karena dulu yang menggerakkan ini semua adalah para wali teritorinya disebut wilayah wilayah alwali punya wilayah 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 itu yang akhirnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia makanya dengan konsep roiyah yang mapan kita berbeda Arab satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dan itu bukan konsep omong kosong tertuang di dalam landasan bernegara namanya Panca silah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa bilang masih mau mengatakan negeri ini tohut ya anda kalau gak suka sama presidennya gak apa-apa tapi jangan salahkan negaranya dengan negara toh tohut kalau gak terima tunggu lima tahunan gak usah ribut cari calon untuk melawan kalau kalah ya sudah gak usah ribut lagi lima tahun lagi ribut lagi gak apa-apa kalah libur makanya dengan konsep rakyat yang kapulo tetap ada kulo tapi di bawah rakyat yang hamba sahaya tetap sahaya yang abdi yang abdi sunda tetap abdi tapi strukturnya sama makanya dalam konsep rohiyah para raja raja nusantara mau bergabung dan bersatu dalam konsep rohiyah menjadi bagian dari negara kesatuan republik indonesia wilayah-wilayah dari cirbon sampai banten berikan pada nkri jogja yang dari begitu luas berikan pada nkri karena apa semua kerajaan nusantara didirikan oleh para wali untuk apa mewujudkan konsep rohiyah sebagaimana perintah rosu leluh dan indonesia sampai hari ini tetap rakyat rakyat akan hidup saling bertanggung jawab tanpa ada diktator mayori mayoritas lain-lain jadi barokahnya masjidil haram masjidil makanya jangan heram maka jangan bikin pilihan presiden perang batar dua-duanya muslim ini ini Indonesia hari ini masjid terbanyak dunia indonesia orang sholat paling banyak indonesia orang apal quran paling banyak indonesia orang haji terbesar dunia indonesia satu-satunya negara dengan antrian di atas 60 tahun hanya indonesia ini mesti dipahamkan ini real ini faktual bukan hua generasi ini kenapa generasi wali karena generasi ini yang harus menghadapi ketua-ketua pengemban agama hindu karena hindu yang boleh ngomong agama adalah kasta brahma brahmana para raja tidak boleh ngomong agama karena kesatria di bawahnya ada besia pegawai negeri korkong pindah tidak boleh ngomong agama di bawahnya ada sudra sudra tidak boleh ngomong agama petani pedagang sekaya apapun petani dan pedagang tidak boleh ngomong agama di bawahnya ada paria pengemis tidak boleh ngomong agama di bawahnya ada kuca tukang ngentik tidak boleh ngomong agama makanya yang suka ngentik bansos itu kuca di bawahnya ada meleka maling tapi kalau ketahuan lari di bawahnya ada candala maling tapi kalau ketahuan berat berani nah kasta agama itu brahmana yang bisa ngimbangi brahmana karena brahmana ini dekat dengan yang widi tidak punya ketakutan apapun nah konsep seperti ini dekat dengan Tuhan tidak punya ketakutan dan kekhawatiran di dalam islam wali lah khaufun alehim walahum yang disini punya sakti sakti namanya kesaktian itu yang ini punya karo karomah sakti dihadapi sama karo bukan kelas mujizat tapi kebarin wali karena wali kelas brahmana brahmana wali ini punya sistem kerja yang berbeda dengan ahli-ahli pengetahuan karena wali kalau punya kebutuhan dia langsung download download kemana? ke harddisknya Allah yang di langit waktu Isra'u Mikrod ditunjukkan kepada rosuh rosuh namanya Lau Khilmah itu kan ke laut itu kan harddisk yang orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman yang orang Yunani menyebut Kodak Pandu Pandora yang orang Jepang menyebut Kantong Doraemon Islam di Jadud Lau Khilmah program dunia ada di situ nah wali itu kalau pengen tahu program dunia itu download 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 Shabdil Qadir 25 tahun download ya Allah ya Allah maka wali-wali itu paketannya besar downloadannya banyak makanya paketan-paketannya gede punya wifi bisa meretas hati orang karena paketannya gede paketannya kecil karena kalau diajak download listriknya mati ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lama sekali makanya kita ini kayak handphone terhubung dengan satelit suka kirim foto kirim gambar tapi kalau gak punya paketan kita pakai wifi gratis gratis dan wifi-nya siapa warung free wifi dot kodot id manusia kalau mau kirim doa kirim fatihah kirim quran gak punya wifi gak punya wifi pakai free wifi parana nabi ila ruhi ila hadro namanya tawas 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 mustafa itu kebagian semua itu kebagian semua jamnya sama jamnya sama namanya siaran lang langsung makanya kalau masih ada orang gak percaya doa bisa dibagi orang itu pasti gak punya TV nah itu makanya wali-wali ini punya downloadan programnya Indonesia seperti apa sudah tahu makanya kalau wali-wali itu sampai sekarang masih tahu jadi gak perlu ribut presiden besok itu siapa tahu langsung di-download di sana apa presidennya ada sudah dikit-dikit saya sudah tahu gambarannya makanya kalau mau nyari presiden biar gak ribut nanti ikut saya aja saya gak pernah keliru kok belum pernah keliru nyari calon presiden nah akhirnya apa kita menjadi negara yang mapan secara keagama keagamaan nah sekarang kita ketemu barok nah haulahu yang bergerak ke Eropa barok nah haulahu yang bergerak ke Indonesia ketemu ketemu di mana di urusan agama kiai sholat sholat itu nutup aurat sholatnya diajarkan kiai tutup auratnya kain yang produksi orang Eropa sama orang Cina kiai wudhu doa dan budunya diajarkan kiai urusan air keran dan pipa diurus mas pion ketemu di situ kita cari kiblat susah kompas diurus sama jet jerman pergi kaji kita kajinya diurus kiai begitu berangkat diurus yahudi sama nasroh nasroh ini pakai airbas sama bu bueng begitu waktunya bayar diurus sama rochelle rockeveller karena kita mesti pakai bank karena pilot gak mau dikasih uang 40 juta untuk ongkos naik ha 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 ketemu di situ misal dari kun kun itu dari kana kana wa akwa dua dunia itu temannya banyak sholat temannya masjid masjid itu temannya pabrik semen kalau gak ada pabrik semen cuma batu sama pasir dia mesti berkawan dengan pabrik reba besi begitu nyalakan lampu berkawan sama thomas alfa eddy eddy shot kalau dulu belum ketemu zaman wali belum ketemu kalau wudhu masih pakai padasan kemana-mana masih pakai keretaku kuda sekarang pergi kemana-mana ketemu sama mi mio ketemu avanza terus kita mau ribut ayo hancurkan yahudi bunuh yahudi renang kamu kalau haji jadi allah dibarok nah haulawi itu ketemu hari ini banser tni polri ketemu urusan apa urusan nama karena yang di border baik untuk polisi untuk banser untuk ansor untuk fpi semua bordirnya sama produk cina mereknya butterfly dunia ketemu kamu mau ribut oloh-olohan kaya apa terserah tapi yang diuntungkan tetap Mark Zuckerberg karena kamu ribut di whatsapp sama face facebook kamu mau gaya kaya apa kamu tetap ketemu dalam urusan samsung yang produksi adalah kore kore jadi ini titik temu kita ini makanya kiai-kiai NO mana ada yang konselet gak ada gak pernah tiba-tiba bang haram gak pernah bang santrinya kemana-mana pakai uang uang itu produksi bank bukan produksi KUD kamu kalau sudah mengatakan bank haram jangan pakai uang baca Quran juga harus hati hati karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli negara tepuk tangan gak apa-apa ini dunia ketemu makanya para pemenang adalah produsen gitu loh ini dunia ketemu jadi yang dulunya disebut adi barok nah ketemu makanya kiai-kiai itu punya tanggungan moral yang luar biasa makanya NO gak sembarang-parang bikin huj huja nah sekarang banyak sekali yang bikin huja-huja yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat karena munculnya orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi gak punya basis um umat umatnya subscribe umatnya like siapa dia dia sebenarnya adalah ustadz freelance gak punya tanggung jawab umat ini jelek-jelek syurya NO loh ini kan coba akhirnya paradok itu terjadi yang di timur tengah ngomong khilafah keluar cari demokrasi hancur negaranya taliban negeri yang masih dekat dengan Arab rasnya semit begitu bakas jenggot bedil-bedilan dia apalagi negeri kita yang tidak punya basis jenggot mesir itu kurang Islam apa dekat dengan Mekah begitu hanya berkawan sesama Islam lewat ikhwanul muslimin hancur negaranya bahkan ketua ikhwanul muslimin digantung sama orang mesir namanya Mursi sampai hari ini mereka gak punya problem solving makanya kita jangan sok-sokan mencontoh produk-produk gagal itu selamat menikmati